Yo guys, balik lagi di channel ku, Seria27 Kali ini ku bakal melanjutkan lagi mereview update Miraculous ini guys Yang dimana kemarin aku belum mereview pakaian Pak Marmut ini guys Yang versi manusia normalnya ya Nah yang dimana itu dijual Rp43.000 guys Untuk pakaian normal Pak Marmutnya Nah pas kemarin aku review update-nya kan Aku belum beli tuh guys, sekarang ku bakal beli ya Bentar, kemana dia kostumnya? Kok gak ada? Wah jadi kreator mah enak, dapet yang gratis-gratis Ih liat guys, sekarang ku mau beli Baru mau bilang kayak gitu guys Wah jangan bilang ku dapet kah ini? Wah iya dong ku dapet langsung disini guys Jadi ku gak usah beli lagi kostum Pak Marmut ini guys Oke ini rambutnya dahubanan nih guys Berarti ini grandpa ya Udah kakek-kakek dia ya Jadi beginilah full setnya guys Kacamata dapet, rambut, baju yang bagus, celana yang bagus juga Dan tentu saja guys, pakaian ini bukan sebarang pakaian Kalian liat, ada logo skillnya Sama lah ya seperti Ladybug dan Cat Noir yang sudah aku review waktu itu Ini kalau aku gerak-gerakin di in-game-nya Ini gak ada efeknya nih guys Oke jadi buat kalian yang pecinta efek Jadi pasti bakal kecewa ya Tapi buat kalian yang bilang efek itu lebay bang Mungkin bakal seneng ya sama kostum ini Di belakangku sudah ada Cat Noir tuh guys Ini membatu disitu ya Ini skillnya pasti mantep nih guys Karena dari kemarin pas aku review Cat Noir dan Ladybug Mantep sih perubahannya ya Tapi banyak yang bilang Jelek bang cuma rubah gitu doang Mari kita lihat sama-sama ya 3, 2, 1 Oh oke dia megang leher kepala dan Langsung jadi Pak Marmut Oh langsung megang sabuknya guys Biar gitu ya, biar celananya gak melorot gitu ya Jadi seperti itu perubahannya ya Backgroundnya kupu-kupu akuma guys Aura-aura kejahatan Nah sekarang aku jadi jahat nih Apakah ini sama seperti Ladybug dan Cat Noir Coba kita lompat-lompat Oh ya sama guys Lompatan kita gak tinggi Seperti player biasa Tapi kalau untuk ketinggian Ini tinggian ya Ketimbang player biasa nih Kalian lihat guys nih Tuh aku lebih tinggi ketimbang player biasa ya Nah terus kalau kita lari pun Juga sama nih guys Kecepatannya ya Seperti player biasa Tapi kalau konsep untuk berubahnya Bener-bener realistis Seperti Pak Marmut asli ya Gak seperti kostum Pak Marmut Yang pernah hadir waktu itu Kayaknya guys ada Kalau gak salah ya Kembali lagi gimana nih Oh langsung jadi gini ya Pak Marmut menyamar Menjadi profesor kan ini gen guys Karena banyak yang bilang Katanya ini pakaian profesor guys Ada Queen Bee disitu guys Oh 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 Kita bakal takutin dia dengan Berubah menjadi Hakmut Pegang leher dulu Oke terus kemudian efek kayak gitu Set muter-muter udah Oke ada efek kupu-kupu ya Dari tangan terus Pegang sabuk ya Pegang sabuk tuh guys Positive thinking dong Jangan negatif ya Kita takutin aja guys Oh 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 Akanku sihir kau Queen Bee Wah Queen Bee nya malah Asik joget-joget Kiri kanan-kiri kanan Sambil megang HP guys Gak peduli aku ya disini ya Mungkin kita harus marahin dulu guys Biar dia denger gitu Atau mungkin dia harus mendengar Suara kentutku Nih Ayo dong Harusnya dia bisa mencium guys Kan dia lebah kan Harusnya penciumannya tajam Lumayan lah harusnya Kenapa dia malah tetep sibuk Main HP guys Aku Pak Marmut apaan Kalau kayak gini Dia gak takut sama sekali Yaudah lah guys Aku kena mental guys Nangkutin dia guys Queen Bee itu Ya mungkin aku kurang realistis nih guys Bagaimana kalau kita gunakan Nah kupu-kupu Akuma ini guys Biar lebih mencerminkan Kekuatan dari Pak Marmut gitu Nah mantap Tuh kayak gini Eh kenapa kepencet skillnya Nah gini baru mencerminkan Kekuatan Pak Marmut ya Oh iya sampai rupa Apakah ini worth it atau tidak ya Nah kalau aku perhatikan Dari kemampuan skillnya Dia berubah gini Sama seperti Ladybug dan Cat Noir Cuman beda pergerakan doang ya Yang ini terakhirnya itu Megang sabuk guys Tuh kayak gitu Jadi Worth it worth it aja sih Dengan 43 ribu Walaupun gak guna ya Ini aku nilai dari konsepnya guys Bukan dari kemampuan skillnya Gak ada apa-apanya ya Jadi buat kalian Yang mencari skill dari armor Gak worth it sih guys menurutku Tapi kalau kalian mencari konsep Ingin berubah menjadi Pak Marmut Ingin menjadi orang jahat gitu Di PKXD Ini worth it guys Langsung jadi Pak Marmut Sungguhan gitu Real guys Tuh liat tuh Bodinya pas juga kayak gini guys Langsing kayak Barbie kan Ini bodinya Walaupun harganya cukup mahal ya 43 ribu guys Kalau yang Ladybug sama Cat Noir kemarin Berapa ya Gak lupa ku guys Nah kalau pendapat kalian Dengan armor Pak Marmut Ini gimana guys Coba komen di bawah ya Ini warna ungu Ini harusnya stereo flow Pasti bakal seneng ya Karena warna ungu gini Atau mungkin kalian pecinta warna ungu juga Pasti bakal suka sama armor ini ya Nah sekarang aku mau coba main Mini game Miraculous Hunt guys Dengan wujud Pak Marmut gini Pak Marmut ketemu Pak Marmut Bakal gimana guys Apakah dia bakal mengira Aku saudaranya Atau tidak guys Dan apakah aku bakal ditangkap Jika tidak itu Aku jadi penasaran nih guys Hah Pas aku kesini kok jadi normal Oh enggak 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 guys Aku gak ada mencet skill Tiba-tiba langsung kayak gini aja guys Kok jadi normal lagi Ya skillku gak bisa disini guys Ya malah sampai kayak gini Guys kok kira bisa tadi Cuman Pak Marmut versi Manusia normal aja nih Ya ampun Ya bentar disini ada secret box Mari kita ambil guys Ha mantap Nice Ih Secret boxnya isi kayak gituan guys Isi speed sama teleport Kemarin aku udah review ya Nah ini Pak Marmut nih Apakah dia bakal menangkap aku nih Ih enggak dong guys Eh enggak 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 Ditangkap dong Aku kira enggak Ya Dia menangkap dirinya sendiri guys ya Dalam wujud manusianya Oh jadi mungkin Pak Marmut itu Dua kepribadian kali guys Ini mungkin kepribadian baik Dan itu Kepribadian jahat mungkin Dalam wujud itu guys Dan by the way Kenapa disini Cuman 4 doang orangnya guys Biasanya kan 6 ya Kalau gak salah ya Kita keluar Kita keluar Ngapain kita diam disitu Jadi patung ya Mending keluar aja guys Rania Oke sekarang aku bakal berubah Menjadi Pak Marmut lagi Pegang leher dulu gitu kan Kamu aku takutin Rania Alias Queen Bee Eh dia malah berposo Di depanku ya ampun Oke Kamu bakal tutup mulut sekarang nih Jika aku bawa kamu ke bulan Oke kan aku bawa dia ke bulan guys Yang dimana bulan Menjadi jahat seperti itu guys Ayo naik dong Queen Bee Ini kenapa Rainbow Cat Auto naik nih guys Apa yang terjadi nih Aku jadikan jahat juga Rainbow Cat Dan aku penasaran juga kemarin guys Glish dan Flicker itu Apakah hilang atau enggak gitu Oke let's go kita lihat ya Sama-sama Ini pesawat adminnya Aku culik nih guys Uh Ternyata kalau kita deketin bulannya Keluar bintik-bintik gitu guys Kayak efek di Akuma ya Keluar bintik-bintik Kejahatan Ini adalah sihir Pak Marmut guys Oke Glish dan Flicker Dah hilang Buat kalian yang kaum jomblo Nginep di bulan sih Auto jadi jahat nih guys ya Jadi fuckboy gitu ya Yang cowok ya Oke kita turun 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 Jangan enak-enak mulu kamu di atas pesawatku ya Oke kalian harus menjadi jahat Queen Bee Kamu harus menjadi anak buahku yang pertama Disini aku Sandra Queen Bee nih guys Agar pahlawan-pahlawan Lady Bucket Noir dan Fevereon itu biar datang kesini ya Dan kau Rainbow Cat Kamu juga harus menyebarkan virus ini Ini kekuatanku nih Disini aku Pengen melanjutkan lagi Rencana jahatku di bulan Agar aku bisa Menyihir Warga-warga PKX Di yang lain Dengan bantuan Dua orang ini Siapa yang Siapa yang menyuruh Bulan menjadi matahari No Ya ampun Kerajaanku digantikan oleh matahari Oke gak apa-apalah Di matahari juga bisa berdiri Dan untuk harapanku nih guys Semoga nanti Ada kartun-kartun Atau anime favorit yang lain ya guys Dihadirkan untuk armor Seperti ini ya Konsepnya Oke lah kalau gitu guys Semoga teman-teman terhibur Sampai jumpa lagi Di next video Dadah